While some argue that by going forward and backwards in time, if you move... Siapa di antara kalian yang pernah nonton video ini? Kalau kalian pernah nonton videonya, tapi kayak sekelibet, pernah lihat, tapi dimana ya? Nah ceritanya, setelah youtuber ini menjelaskan tentang sebuah konsep mengenai 4 dimensi, disinilah kemudian youtuber ini langsung menghilang tanpa diketahui keberadaannya ada dimana. Ada apa sebenarnya dengan youtuber ini? Teori seperti apa yang dijelasin sama youtuber ini? Dan kemana youtuber ini menghilang? Mari kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Jadi gini ceritanya, 4 Dimension Explained by a High School Student adalah video berdurasi 9 menitan yang diunggah pada 5 Januari 2010 oleh channel bernama XKCD Headguy. Video ini bukan sekedar video yang diunggah dan dibiarkan begitu saja menjadi video mati. Enggak, video ini sampai detik ini terus mendapatkan penonton jumlah view yang terus meningkat sampai mencapai 34 juta viewer. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa video ini bisa begitu viral dan begitu banyak yang nonton? Pada dasarnya, video ini hanyalah video yang berisikan penjelasan aja, penjelasan singkat mengenai apa itu teori 4 dimensi. Nah, gue akan coba rangkum dan jelasin secara singkat apa yang dijelasin sama si XKCD Headguy ini. Pada awal video dijelaskan kalau seluruh makhluk hidup, organisme, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini itu hidup di sebuah tempat yang disebut dengan nama dimensi. Nah, dimensi ini itu ternyata memiliki beberapa bagian. Pertama, ada yang namanya dua dimensi. Dua dimensi merupakan sebuah ruang yang terdiri dari panjang dan juga lebar. Tiga dimensi merupakan sebuah teori ruang yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan empat dimensi adalah sebuah konsep teori yang terdiri lebar, panjang, tinggi, yang membentuk sebuah persegi empat dan terhubung dengan yang namanya Tesseract. Kalau kalian nonton Marvel, salah satu episode dari Doctor Strange, itu ada ngebahas salah satu item yang disebut dengan nama Tesseract. Secara detailnya, gue nggak begitu paham dengan apa yang dimaksud, cuman ya untuk lebih detailnya kalian bisa lihat aja di Google apa itu empat dimensi, tiga dimensi, dan juga dua dimensi. Nah, yang paling menarik dari empat dimensi yang dijelasin sama Headguy ini itu adalah ternyata empat dimensi itu termasuk ke dalam waktu. Iya, waktu ini termasuk ke dalam salah satu bagian dari empat dimensi. Selain itu, dijelaskan juga di dalam empat dimensi ini itu juga memiliki yang namanya dimensi-dimensi yang lain. Artinya ada dimensi kelima, enam dimensi, tujuh dimensi, dan seterusnya. Dan ini juga lah alasan kenapa mungkin universe itu benar-benar ada. Memang penjelasannya agak-agak gamblang dan nggak masuk akal. Tapi penjelasan dari SKCD Headguy ini itu benar-benar detail, rinci, dan bikin orang itu paham banget dengan apa yang dijelasin sama dia. Gue udah coba googling ke beberapa tempat sekolah yang kurikulumnya ada ngebahas tentang ruang empat dimensi. Dan ternyata nggak banyak sekolah yang mengajarkan teori ruang empat dimensi. Kalaupun ada sekolah yang ngejelasin atau ngajarin tentang teori empat dimensi, itu adalah sejenis sekolah kejuruan, atau kalau nggak yang ngebahas teori beginian itu adalah universitas atau perguruan tinggi. Dari sini aja, kita udah bingung nih. Kok bisa anak SMA ngejelasin teori tentang empat dimensi dengan sangat rinci? Dan menariknya adalah, video ini itu dibikin pada tanggal 5 Januari 2010. Mustahil banget, karena di tahun 2010 itu adalah tahun di mana internet itu masih minim banget informasi. Apalagi YouTube ini rilis pada tahun 2005. Kebayang nggak sih kalian gimana bentuk YouTube pada tahun 2005? Jelek! Bentuknya itu jelek banget. Tampilannya itu bener-bener sederhana, dan menurut gue di tahun segini informasi atau ilmu mengenai empat dimensi itu belum ada sama sekali. Oke, anggap ada, tapi untuk mempelajari tentang teori empat dimensi itu nggak bisa didapat dengan mudah dari nonton dari YouTube. Jadi, pertanyaannya, dari mana pengetahuan bocah SMA bisa menjelaskan teori empat dimensi dengan sangat rinci? Belum lagi, yang lebih misteriusnya adalah, setelah SKCD Head Guy ini menjelaskan sebuah teori tentang konsep empat dimensi, dia itu menghilang nggak unggah video selama tiga tahun, nggak ada kabar sama sekali. Di sini nih, kemudian netizen itu mulai bertanya-tanya, kok udah nggak upload? Lu kemana? Upload video lagi dong? Gue pengen nonton teori lo yang lebih menarik mengenai empat dimensi. Tiga tahun kemudian, setelah menghilang nggak ada kabar sama sekali, nggak ada penjelasan dia kemana, SKCD Head Guy ini kembali lagi memposting sembilan buah video. Dari kesembilan buah video, ini rata-rata durasinya adalah 3-5 menitan. Pada 11 Oktober 2013, ia mengunggah video berjudul, Selalu ada obat untuk kanker. Lalu pada 26 November 2013, sebuah video diunggah dengan judul, Menghadapi konsekuensi dari pemisahan sosial dalam masyarakat. Perhatikan deh, setiap video yang diunggah sama YouTuber ini, itu rata-rata topiknya berat banget. Topiknya ini semacam cerita atau teori di mana si SKCD Head Guy ini itu merasa mulai cemas dengan kehidupan manusia. Menurut dia, kok manusia makin lama makin menuju ke arah yang salah? Dan sekali lagi, setelah video ini diunggah di posting, SKCD Head Guy kemudian menghilang lagi. Dari sini nih, kemudian banyak yang berteori atau spekulasi kenapa dia menghilang. Video pertamanya mengenai penjelasan 4 dimensi, ini adalah video yang menarik kelompok tertentu yang terdiri dari ilmuwan pintar, kemudian mereka mengajak SKCD Head Guy join atau gabung ke dalam organisasinya. Tapi, teori ini menurut gue agak-agak gak jelas nih, agak-agak rancu gimana gitu. Karena pada saat itu, usia SKCD Head Guy itu adalah usia anak SMA. Mungkin aja dia itu menghilang bukan dikarenakan join ke suatu organisasi atau apalah, melainkan dia menghilang karena pengen fokus untuk sekolah. Kalau diperhatikan dari ke-8 video yang diunggah sama SKCD Head Guy setelah menghilang selama 3 tahun, topiknya ini kan berat banget nih. Topiknya itu ngebahas tentang penyalahgunaan obat-obatan atau kenapa masyarakat itu mulai menuju ke arah yang salah. Dari detail-detail seperti ini, banyak yang berasumsi kalau mungkin aja, SKCD Head Guy itu mulai menggunakan obat-obatan. Well, sekali lagi, gak ada bukti sama sekali yang benar-benar bisa membuktikan kalau dia menggunakan obat-obatan. Intinya gak ada yang tahu kemana dia menghilang, bahkan jumlah subscriber di channel Youtubenya terus meningkat. Banyak yang berharap supaya ini orang itu kembali lagi. Lanjut nih, pada 7 Mei 2016, ada sebuah postingan di subreddit yang mempertanyakan kemana si SKCD Head Guy ini menghilang. Kemana Youtuber ini menghilang. Gue pengen tahu dia menghilang kemana. Disinilah kemudian ada seorang user anonim yang mengaku alias mengklaim kalau dia adalah istri dari SKCD Head Guy. Di dalam komentarnya kurang lebih berisikan seperti ini. Dia tidak peduli akan berhubungan dengan siapa. Kehidupan pribadi bukan urusan orang lain. Dia tidak tertarik sama sekali dengan pertanyaan-pertanyaan netizen kemana dia pergi. Dan tolonglah berhenti mengganggunya. Terima kasih atas waktu dan dukungan kalian semua selama ini. Nah, komentar berikutnya adalah gini. Banyak orang yang telah melewati batas mengenai pribadi dan rasa hormat. Ada yang telah mengetahui kalau ia mengalami kesehatan mental dan banyak yang memanfaatkan situasi ini. Melewati pesan-pesan tidak pantas yang bersifat provoaktif serta spekulasi yang tidak sopan. Banyak Youtuber yang membuat video tentang dirinya dengan harapan mendapatkan balasan. Semua video yang ia buat hanyalah untuk didengarkan. Tidak lebih. Aku tidak peduli dengan tanggapan kalian. Semua dari kalian mau itu fanbase atau siapapun itu dia sedang jengkel dan sakit. Apakah kalian tahu bagaimana rasanya dikurung selama 90 hari di rumah sakit jiwa? Komentar dari user yang mengklaim kalau dia adalah istrinya SKC The Head Guy ini memang tidak ada bukti sama sekali. Tapi yang menariknya adalah kenapa dia bisa mengetahui apa yang terjadi dengan si SKC The Head Guy. Dia bisa mengetahui kalau dia sedang kesel, sedang jengkel, sedang sakit. Dan yang parahnya adalah dia menjelaskan kalau bagaimana rasanya dikurung di rumah sakit jiwa. Lanjut memasuki tahun 2019 muncul sebuah channel yang namanya sama banget dengan SKC The Head Guy. Dan tebakkan gue, ini adalah channel asli dari si pembuat originalnya. Dan yang membuat gue tidak membayangkan apa yang terjadi dengannya adalah di dalam video ini berisikan sebuah video baru klarifikasi dari si SKC The Head Guy mengenai apa yang terjadi dengan dirinya, kemana dia pergi selama ini. If you may be wondering where and what I have been doing for the past five years or so, to begin with, I lost access to my account due to forgetting my password and unfortunately I'm unable to recover the original SKC The Head Guy channel. On another note, I've wanted to clarify something that is personal to me and seems to be debated often in the comments. I am autistic. I have had Asperger's Syndrome since I was five years old and it's not something that I am ashamed of telling the world. I started to realize sometime after the fourth dimension video was made that typical life and career path was not for me because I simply didn't want the same things most people wanted. Sometime after I graduated high school health became a huge part of my life and I began to study alternative medicine and even work at a store that specialized in it. I feel like I was trying to use alternative health in order to compensate and alleviate the loneliness and depression that encompassed me and the high levels of anxiety I had to cope with every day as an autistic person. I became extremely isolated focused almost exclusively on spiritual development which led me eventually towards the gradual development of schizoaffective disorder. Because of this very intense condition and sometimes unstable state that I live in I can no longer work and instead receive disability. Despite this I find that minimalism suits me and I am mostly happy with the way that things are thanks to my beautiful wife who found me four years ago through a small blog I used to write. She's an empath and was able to pull me out of a very dark place in my life. I've gained a lot of weight but to me it's an improvement because I feel much happier being overweight and extremely underweight as I used to be being 132 pounds while being 6 foot 5 Kurang lebih itulah dia video kita hari ini tentang kemana SKC The Head Guy itu menghilang. Intinya alasan dia menghilang itu bukan dikarenakan diculik organisasi atau apalah melainkan karena dia sedang mengidap gangguan halusinasi yang telah ia dapatkan ketika ia membuat video berjudul Penjelasan Teori mengenai Empat Dimensi. Alasan kenapa dia menghilang itu dikarenakan ia sedang mengalami atau mendalami perawatan di rumah sakit jiwa. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Komen di bawah kalian bisa komen apa aja teori-teori kalian mungkin ada teori menarik tentang SKC The Head Guy bisa tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa masukkan referensi menarik yang akan kita bahas pada video menariknya. Thank you yang sudah menonton sampai pada bagian ending subscribe yang belum subscribe and thank you banget untuk kalian yang masih stay tune yang sudah subscribe tapi stay tune disini setia dengan Game 90net and see you again on the next video. Sampai jumpa di video